Kebetulan saya dapat jatah untuk piket di kandang babi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kebetulan saat ini saya berkesempatan untuk main ke Sumiyoshi Livestock Science Jadi Sumiyoshi Livestock Science itu merupakan kandang penelitian yang dimiliki oleh kampus saya Jadi saya di Jepang ini lokasinya adalah di Miyazaki yaitu di sebelah selatan Kepulauan Jepang Tepatnya di Kyushu Island atau Kepulauan Kyushu Kampus saya namanya University of Miyazaki Jepang Nah di University of Miyazaki Jepang itu memiliki kandang penelitian Jadi nanti saya mau ke sana Nah saya ditemani oleh teman saya Namanya Mas Gangga Jadi Mas Gangga ini juga penelitiannya di Sumiyoshi Sumiyoshi Farm Sumiyoshi Livestock Science Nah kebetulan kami nanti mau ke sana Mau tahu seperti apa Sumiyoshi Livestock Science yang dimiliki oleh University of Miyazaki Tetap ikuti terus perjalanan kami ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi manusia Jadi ini kandang Sumiyoshi Jadi misalkan mahasiswa Miyazaki Kampus Miyazaki kalau penelitian lapangan Yang bidang peternakan loh ya Di sini Nah ini sapi perahnya Ini yang biasanya merah sapi Ini yang biasa diperah Jadi memang Hari ini kami sebenarnya gak main sih Tapi kerja Jadi kami Di Sumiyoshi ini Sekalian Apa namanya Dapat tugas untuk Tiket Kerja Kebetulan hari Minggu Jadi dapat jatahnya di kandang babi Kandang babi 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 Sehali japer ya Barang Masya Allah Masya Allah Wajahnya mirip pelakuannya orang Jadi ini kandang sapi Terus ini juga kandang sapi Tapi sapinya Sapi wagyu ya Satening Kandang darah Ini kandang kas Anak ya Pedat ya Jadi sapinya Sapi wagyu Wagyu itu Berarti Gak keren Gak keren Itu namanya wagyu mas Jogs Bapak-bapak banget Bapak-bapak Itu namanya anak Apalagi istri Ya yang Berminat Jadi wagyu itu Sebetulnya Wa itu artinya hitam Gyu itu sapi Jadi wagyu itu adalah sapi hitam Sapi yang berwarna hitam Nah ini sapinya Satu sapi Seharga satu mobil Pajero Lebih Lebih ya Yang ini harganya satu sapi Sedang satu M Ini indukan karenanya Oh indukan Indukan Satu M Satu M Kalau untuk petening Ini paling mahal Kitaran 600an juta 600an juta Untuk yang pengemukan ya mas Iya pengemukan Cuman kemarin Kalau gak salah itu Memang Harga bakalannya aja Udah mahal banget Ini indukan ya mas ya Betul Indukan Ya tau sendirilah Yang Kenapa kok Harga Daging wagyu itu Itu mahal Karena memang sapinya mahal Jadi Karena kami hari ini Ke kandang babi Jadi kandang babi itu Nanti ada di ujung sana Kami gak bisa main Ke kandang sapi Itu mohon maaf Tidak bisa videoin Sapi wagyu nya Kapan-kapan Kalau ada kesempatan lagi Nanti akan Saya videokan Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya mas Lupa subrek Dan like Terus komen juga Komen juga ya Silahkan komen yang jelek-jelek Disini Enggak bro Ini channel sana juara Nantap jiwa Nah di ujung sana itu Lahan hijauan Di Sumiosi Disana Sepanjang ini Nah biasanya Kalau gak musim dingin Ini karena musim dingin Jadi sapinya jarang Digembalakan Biasanya ini Digembalakan disini Kalau pas Ada rumputnya ya Nah disini Pagernya gak pake Pager besi Pagernya pake listrik Bisa dibuktikan Nah Nyekel bro Nyekel Lebukuran Jepang Oke Nanti kalau sudah Diyampe di kanannya Kanan kopi Kan saya video Oke Jadi Kak Kami sudah sampai Di kandang babi Jadi Ini pig house Kandang babinya ini Dari ujung sini Sampai ujung belakang sana Nah ini Babi yang disini Nanti babinya Diliarkan Dilepas liarkan Nah ini Tempat Campur pakannya Oke jadi Ini kandang babinya Sebelum masuk Di Keruangan Sini Memang harus Kita melakukan Bioscurity Jadi Mempercikan Sepatu Butnya Kemudian nanti Diping Di Larutan Disinfektan Seperti ini Baru kemudian Nanti masuk Tapi masuknya Ganti Sepatu But yang lain Oke Kita juga akan Lakukan Hal sama Jadi Setelah Sampai di Kantor Kami mengganti Pakaian Ambil Apa namanya Sarang tangan Terus kemudian Nanti Pakai Desinfektan Kayak Protokol Covid Jadi ini Kandang babinya Jadi nanti Kami Nanti kami Akan Memberikan Pakan Kemudian Membersihkan Kandangnya Oke Lanjut Nanti Videonya Jadi Ini Kegiatan Kami Tadi Jadi Kami Hari ini Membersihkan Kandang babi Dan memberikan Makan babi Dan ini Babi indukan Dan ini Yang Anakan Piglet Ini juga Anak-anak babinya Ini sekarang Sudah bersih Nah Sekarang Ini Pecantannya Nah Ini Kebetulan Kayaknya Apa namanya Babi Betinanya Minta Kawin Ini Lagi Estrus Ini Ekornya Diangkat Kemudian Bulvanya Memerah Ini Dia Sekarang Lagi Estrus Ini Pecantannya Kayaknya Nanti Habis ini Mau dikahwinkan Kebangunan Tidak Kenapunan Capunan Tidak bukan deng ini yang didalem kalau yang di luar yang disana Nah itu disana ini untuk pakannya ini dari campur ya Mas ya iya ini Mas sudah komplit fit ini udah komplit fit ya ini kalau dilihat tuh sebenarnya kayak ada bungkil jagung ya ini jagung mas Oh ini berarti bukan bungkil ya bukan bukan bungkil jagung ya tadi bisa dilihat lahan jagung ada di sebelah Oke ini jagungnya nanam sendiri nanam sendiri ada yang beli kalau misalnya itu nggak cukup mananya kita biasanya beli Oh luar biasa juara-juara ini kandungannya apa aja saya juga nggak paham ini apa Mas kira-kira Mas kandungannya mungkin kawasin masih bisa menjawab hahaha mungkin jenzy yang tahu ya intinya intinya pakannya ya seperti ini kemudian pemberiannya itu pagi pagi dan sore jadi kayak ini misalkan ini yang luar kandang luar pemberiannya untuk yang yang sore 10 kilo dan 5 kilo berarti 15 kilo kalau untuk yang pagi 10 kilo sama 10 kilo 20 kilo ini jadi pakaian dari dua macam disini tiga macam pakaian untuk indukan sama pakaian fattening sama pakaian untuk pikret anak tapi kalau yang jagung ini buat yang fattening pengemukan pengemukan ya kalau yang buat indukan itu sudah sudah komplit with bisa dilihat ini pakaian untuk indukan bisa dilihat ini nama pakaiannya berit es itu kandungannya macem-macem ada dari jagung dan gandum pokoknya seralia dicampur sama bahan yang adiktif tapi saya juga enggak tahu si tepatnya apa aja split es namanya split es ini bentuknya kayak gini sudah di mix jadi halus oh ini sudah di di haluskan ya di haluskan ini untuk yang indukan ini untuk indukan terus kemudian promilco promilco mana kucing mau 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 makan soalnya ada susunya Oh ini sama ada apa seralia jagung dan lain-lain juga cuma ada campuran lain jadi kayak bisa dibilang ini ada pakaian makanan sama susu formula jadi pakannya memang dicampur kayak sama susu ya nah ini yang buat piglet untuk umur baru lahir sampai umur satu bulan baru lahir sampai satu bulan bulan-bulan bisa dicium mungkin baunya susunya kuat sekali ya udah bau dari sini udah bau mas enak banget kan ini enggak enggak ada campuran seralia Oh mungkin kayak pekatul mungkin ya pekatul dan susu satu jadi untuk pemberiannya juga kalau yang indukan tuh sama pagi-sore ya mas ya tapi ini sudah dua kali tapi sudah ada takarannya 1,1 berdasarkan kebutuhan masing-masing babinya jadi ini babi petina nomor 13 dia sepagi 1,1 sore juga 1,1 oke ada probiotik juga ya mas ya iya betul kadang buat beberapa babi yang kadang sedang kurang sehat itu biasanya ditambahin probiotik di pakana biasanya takarannya 1,2 ya gitu itu biasanya untuk apa mas babi yang pencerna masalah pencernaan ya misal mungkin adiknya tidak sesuai standar dan lain-lain itu biasanya ditambahin probiotik nama probiotiknya apa mas namanya merknya biotri 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 itu misalkan nanti di Indonesia ada yang mau beli wah nanti bisa mau ngebunuh mas Rian oh enggak lah bisa menjadi argentin enggak 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 kalau ini susu susu formula untuk babi ya babi yang baru ayo ini sekarang bacanya apa mas wajib ya itu pokoknya susu kucingnya kucingnya yang ini lemuh lemuh kenapa eh ambil lu sih gue semuanya emisi pejantannya ini dateng kan enggak 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 berber oke jadi jadi kandang lebihnya ada yang di outdoor atau di luar jadi gak di dalam bangunan gak di dalam gedung ini untuk babi penemukan ada 13 ekor babinya lari-lari selamat menikmati gem счит bajo terus disini untuk yang di order pagarnya ini tidak menggunakan kawat atau pagar permanen tetapi menggunakan listrik ini menggunakan tenaga solar atau tenaga matahari nah itu mas gangga sekarang sedang mengecek apakah ada rumput yang menempel pada kabelnya ini kabel kawatnya ini jadi mas gangga ini sekarang sedang mengecek apakah ada rumput yang menempel ya mas ya iya menempel di elektrik van kenapa mas kok harus dicek itu nanti bisa mengganggu arus listriknya mas jadi nanti sudah tidak terakhir listrik lagi nanti tidak berfungsi jadinya jadi memang harus dicek ya iya kadang tanah kadang juga rumput pengecekannya setiap hari berarti ya mas sebaiknya begitu sih mas oke oke mungkin cukup sekian ya video saya tentang aktivitas saya di sumyosi di kandang penelitiannya kampus jadi memang hari tadi memang hari minggu kebetulan saya dapat jatah untuk piket di kandang babi jadi aktivitasnya itu adalah memberi pakan kemudian membersihkan kemudian mengecek sekitar kandang apakah ada yang apa namanya mengkhawatirkan atau enggak atau yang aneh atau enggak oke mungkin cukup sekian video dari saya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian di share jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa di like dan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang peternakan kalau bisa saya jawab akan saya jawab langsung kalau tidak bisa saya jawab akan saya carikan jawabannya oke terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati